Allah tahu siapapun yang membahayakan kita Baik yang besar seperti bus, truk, atau kejatuhan pesawat Atau virus, bakteri, atau yang lebih kecil dari itu Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Milik Allah dalam kekuasaan Allah Jadi kita tidak tahu nih, pulang dari sini Siapa yang mau nyopet, jamret dimana, kendaraan yang supir yang nantum Naik apa, terguling dimana, batu, genteng, jatuh Ini sangat banyak yang bisa terjadi di jalan itu Benar? Coba lihat di Youtube tentang kejadian yang tidak diduga Banyak hal-hal yang sangat, kita tuh benar-benar rentang Setiap detik tuh bisa terjadi sesuatu pada diri kita Maka kita harus berlindung kepada penguasa Kejadian, penguasa segala-galanya Asik sebetulnya hadirin Ayo daw, kenapa kita selalu mikirin Orang lagi, orang lagi, orang lagi Atas orang tua, orang tua Bukan tidak boleh Tapi gak ada yang bisa disandarin satupun juga Karena semuanya adalah mahluk Masya Allah Amalkan ya Amal menutup dengan sebuah cerita Bahwa Rasulullah pernah bercerita Ini hadis Al-Bukhari Hadis Suhaid Ada segorongan dari Bani Israel Jadi Rasulullah menceritakan orang yang terdahulu Bani Israel Memberikan pinjaman seribu dina Dina lebih tinggi dari dirham Lalu orang kedua yang dipinjam itu Datangkan saksi Para saksi agar Untuk aku jadikan saksi Ini sebelum keluar Ada perintah dalam Al-Quran Memberikan saksi Ini sebelum Quran Rasulullah menceritakan Lalu orang yang Pertama yang pinjam Uang ini menjawab Cukuplah Allah sebagai saksi Lalu berkata lagi yang pinjaman Datangkan orang yang dapat memberikan jaminan Lalu orang yang pertama Cukuplah Allah yang maha menjamin Memberikan jaminan Engkau benar Lalu orang yang kedua itu memberikan pinjaman kepada orang itu seribu dina Hingga waktu yang telah ditentukan Nah pada waktunya waktu bayar Ia pun keluar dari tempatnya Untuk berniaga menyelesaikan keperluannya Dan sesudah beberapa waktu Di pulau yang lain Ia menunggu perahu Angkutan yang dapat ia naiki Untuk datang Dan membayar bukan tepat waktu Jadi orangnya jujur Udah bisnis Udah tepat waktu Nunggu perahu Ternyata perahunya Tidak ada Oleh karena itu Dia tidak berhasil mendapatkan juga perahu itu Oleh karena itu Ia mengambil sebuah kayu Dan melubanginya Kemudian ia masukkan Kedalam kayu itu seribu dina Dan sebuah surat darinya Untuk saudaranya Ya surat bawah ini membayar Kemudian kayu itu ditutup rapat-rapat Dan membawanya ke laut Lalu ia berkata Ya Allah Sesungguhnya engkau tahu Bahwa saya Dulu berputang kepada pulat seribu dina Lalu ia meminta Seseorang memberikan Jaminan Dan aku sampaikan Cukuplah engkau yang maha memberikan jaminan Dan ia ridok dengan itu Ia juga minta saksi Lalu aku katakan Cukuplah engkau Sebagai saksi Dan ia pun ridok dengan itu Dan sesungguhnya Aku berusaha keras Untuk mendapatkan perahu Untuk membayar hutangku Namun aku belum dapat juga Maka dari itu Aku titipkan kayu ini Kepadamu ya Allah Lalu ia lemparkan Ke laut Hingga masuk ke dalam lautan Kemudian ia kembali ke rumahnya Tapi terus ia iftia Mencari perahu Yang keluar menuju negerinya Lalu keluarlah orang Yang Menghutangi Selain mencari-cari Ini kan udah waktunya ya Mana nih Lalu tiba-tiba Ia melihat Sebuah kayu tersebut Lalu ia mengambilnya Dan membawanya pulang Untuk dijadikan Kayu bakar Bagi keluarganya Tadkala ia membelah kayu Ternyata ia melihat Uang Dan sebuah surat Dan setelah itu Datanglah orang Jadi Ada uang itu Dia terima Dan dia baca suratnya Lalu setelah itu Datang Rumahnya dapat kendaraan Orang itu datang nih Setelah itu datanglah Orang yang berhutang Kepadanya Dan membawa Seribu dinah Jadi dia tetap Bawa uang Lalu ia berkata Demi Allah Aku terus berusaha Mencari sebuah perahu Yang membawa uang Kepadamu Tapi aku Tidak juga Mendapatkan perahu Sebelum perahu Yang membawaku sekarang Orang ini Yang memberi hutang Berkata Apakah engkau Mengirim sesuatu Untukku Ya jawab Aku telah mengabarkan Kepadamu Bahwa aku Tidak mendapatkan Perahu pun Sebelum perahu Yang ini Lalu orang yang Menghutangi berkata Sesungguhnya Allah telah Menyampaikan Pesan yang kau kirim Dengan Sebuah kayu Maka bawalah Uang seribu dinah Yang ada padamu Menuju jalan yang lurus Masya Allah Hadis Hadirin Bagi yang yakin Kalau ini Tidak rumit Karena laut Semuanya milik Allah Ombak milik Allah Syariatnya disempurnakan Ini bukan Sembarangan Yang melakukan ini Benar-benar yakin Kepada janji Allah Aku sesuai Dengan perasaan Kampang Dia begitu Dia usaha Dan dia tidak Ngejual Isu kayu ini Ketika ditanya Dia tidak nyebutkan Saya kirim kayu Tetapi Dia tetap Mengatakan Apa yang menjadi Kewajiban Kan bisa saja Orang Saya sudah kirim kayu Karena kayunya Tidak nyampe Enggak Dia tidak berdari Dia tetap Yang rasional Yang dia lakukan Dan Allah Membalikan hati Yang menghutangi Itu dengan Bijak saja Masya Allah Hadis Ini dunia Keyakinan Satu Selalu Mengembalikan Ke Allah Dalam segala Urusan Dua Selalu Memerlukan Allah Dalam segala Keadaan Dan yang ketiga Sangat Yakin Kepada Allah Dengan Allah Dan Segala janji Jaminan Inilah sebetulnya Kebahagiaan Sejatinya Kehakian Bahagiaan Disini Nanti dari sanalah Akan sempurna Amal-amal Soleh kita Kalau kita yakin Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih Sampai Tampai Jangan Sampai Sampai